Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, share, and subscribe ya guys. Terima kasih. Larangan lagu bernada cepat di pusat kebugaran Seoul, Korea. Pusat kebugaran di ibu kota Korea Selatan, Seoul, dan wilayah sekitarnya dilarang untuk tidak memutar musik dengan tempo lebih tinggi dari 120 ketukan per menit. Larangan itu diterapkan pemerintah untuk membatasi penyebaran COVID-19. Tak hanya itu, treadmill akan dibatasi hingga kecepatan maksimum 6 km per jam. Orang-orang hanya diperbolehkan menghabiskan 2 jam di fasilitas olahraga dalam ruangan dan tidak boleh menggunakan shower untuk mandi. Semua fasilitas olahraga harus tutup pada pukul 22. Kebijakan itu dipertanyakan oleh para pemilik pusat kebugaran. Salah satunya mempertanyakan apakah ada bukti bahwa pilihan musik bernada cepat akan berdampak pada penyebaran virus. Selain itu, banyak orang yang datang ke pusat kebugaran menggunakan earphone mereka sendiri. Para pemilik pusat kebugaran mempertanyakan bagaimana bisa mengontrol lagu yang diputar oleh mereka. Tetapi, para pejabat, pemerintah Seoul mengatakan langkah-langkah itu membantu mencegah pusat kebugaran ditutup sepenuhnya. Menurut para ahli, sulit untuk mengetahui apakah orang telah terinfeksi COVID-19 di pusat kebugaran. Angka-angka dari Inggris tahun lalu menunjukkan pusat kebugaran bukan hotspot yang signifikan untuk infeksi. Jangan lupa, tetap jaga prokes ya guys. Jangan panik, tetap jaga iman dan imun kalian. Semoga dengan melihat video ini akan menambah pengetahuan kalian ya guys. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Terima kasih.